Ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu. Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia, saya ingin tunjukkan kepada sekalian, ini contoh kondisi hari ini. Ini indeks tadi disebutkan oleh Pak Kiai Junaidi soal sumber daya manusia. Mudah-mudahan terbaca angkanya. Jawa dan Sumatera warnanya putih. Sisanya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan kepulauan lain warna kuning. Coba dilihat. Indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013-69. Kiri bawah, 69-2013. Mari kita lihat paling kanan bawah. Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan lain-lain. Indeksnya tahun 2023-69. Artinya apa? Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya, selisihnya 10 tahun. Ini bukan angka 5 poin, 7 poin. Bukan 5 poin, 7 poin itu angka statistik. Tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu? Selisihnya 10 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Pembangunan adalah membangun manusianya. Bukan membangun jalannya. Bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah. Membangun manusia yang kompeten. Membangun manusia yang bisa hidup mandiri yang merasa sejahtera. Pembangunan lah tentang manusia. Bukan tentang infrastruktur. Itulah pembangunan. Dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami. Jadi, dengan ketimpangan ini, maka kami akan mengubah. Kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi. Ini pembangunan ekonomi. Fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami, harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue itu baik. Tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi. Kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar. Betul, kue lebih besar itu penting. Tapi membaginya bila kuenya lebih besar. Tapi yang menikmati hanya sebagian. Salah besar. Apalagi kuenya lebih besar. Tenaga kerjanya bukan lokal. Lebih salah lagi. Betul, Pak, sekalian? Jadi, jangan kita konsentrasi membesarkan kue lupa membagi. Dan ketika lupa membagi, siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah. Mereka yang paling tertinggal, paling terlupakan. Yang kedua, pendekatannya selama ini sektoral. Kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Fokus per wilayah. Jangan disamakan untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa. Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan. Selama ini, rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Kedepan, kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori. Jelas perbedaannya. Yang ketiga, orientasinya. Yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja. Tapi lebih penting lagi, menyelesaikan masalah rakyat. Menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak selesai. Karena orientasinya pada menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan masalah. Ini adalah hal yang terkait hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta.